Intro Sahabat masyarakatan, saat ini saya akan mengabarkan kelanjutan proses identifikasi jenazah korban kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanggrang. 8 korban kebakaran di lapas Kelas 1 Tanggrang berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polri. Hari ini Senin 13 September 2021. Kedelapan korban teridentifikasi berdasarkan pencocokan DNA dan pemeriksaan medis. Korban pertama yang berhasil diidentifikasi adalah Anton bin Idal, 35 tahun warga Kosambi, Tanggrang. Anggi Sugianto bin Busongwen, 68 tahun warga Pinang, Tanggrang. Sarim bin Harkam, 56 tahun yang merupakan warga Cikual Serang. Reskil Hairi bin Nursin, 23 tahun warga Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sumatri J. Jaya Parna bin Darman, 35 tahun warga Menteng, Jakarta Pusat. Wayantirta Utama bin Nyoman, Sami, 36 tahun warga Kota Depok, Jawa Barat. Petra Eka bin Suhendar, 25 tahun warga Tebet, Jakarta Selatan. Dan Ricardo Yusemane Mbalo bin Antanio Mbalo, 51 tahun yang merupakan warga negara Portugal. Pemulangan jenazah ketujuh korban yang merupakan warga negara Indonesia akan dilakukan esok hari selasa 14 September 2021 sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara untuk pemulangan satu korban warga negara Portugal, menurut Turman Hutapea, selaku Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direkturat Jenderal Pemasyarakatan, pihaknya masih melakukan koordinasi dengan kedutaan besar Portugal. Dengan demikian, sudah ada 18 dari total 41 korban yang berhasil diidentifikasi di RS Polri Keramanjati.